Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Saat ini saya tengah berada di auditorium perpustakaan lantai 4 Kampus B Uwin Raden Patah Palembang Dimana tengah berlangsungnya Pembinaan ASN di lingkungan Uwin Raden Patah Palembang Berikut liputannya Kegiatan pembinaan ASN di lingkungan Uwin Raden Patah Palembang Dilaksanakan secara langsung di ruang auditorium perpustakaan lantai 4 Kampus B Uwin Raden Patah Palembang Pada Rabu 18 Oktober 2023 Kegiatan ini mengusung tema Wujudkan ASN berkarakter islami, berintegritas, dan berkualitas Menuju Uwin Raden Patah Unggul 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Uwin Raden Patah Palembang Profesor Dr. Hajah Nyayu Hodijay SAG MSI Beserta seluruh pimpinan, dosen, dan pegawai Seluruh aparatul sipil negara Uwin Raden Patah Palembang Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Uwin Raden Patah Palembang Profesor Dr. Hajah Nyayu Hodijay SAG MSI Kegiatan pembinaan ASN ini disampaikan langsung oleh Dr. Haji Faisal Ali Hashim SD MSI Selaku Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Haji Faisal Ali Hashim Selaku Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Berharap semua ASN di Kementerian Agama Umumnya Dan juga di Uwin Raden Patah Palembang Untuk mewujudkan ASN kelas dunia Tentu salah satu yang harus dilakukan Bagaimana memperkuat kompetensinya, kapasitasnya Hingga menghasilkan ASN betul-betul profesional dan terpercaya Ya kita kan berharap ya semua ASN di Kementerian Agama Umumnya dan juga di Uwin Raden Patah itu Untuk mewujudkan ASN kelas dunia tentu salah satu yang harus terus menerus dilakukan adalah Bagaimana memperkuat kompetensinya, kapasitasnya sehingga kita berharap ASN itu betul-betul profesional Dengan ASN profesional kita harapkan mereka akan menjadi lebih terpercaya Dan tentunya dengan profesional terpercaya tersebut Diharapkan mereka akan memberikan layanan terbaik lagi kepada masyarakat Seperti yang kita cita-citakan Saya kira demikian Ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ijen Bahwa kita punya cukup banyak ASN Dan tentu itu perlu pembinaan Bagaimana mereka bisa diarahkan, dibina untuk menjadi lebih profesional Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Siti Hodija dan kru yang bertugas melaporkan untuk Kerapa TV Terima kasih telah menonton!